Pemisah warga di Pelosok, Kabupaten Cianjur terpaksa harus ditandu dengan bambu dan sarung dengan berjalan kaki lebih dari 5 km untuk menuju mobil ambulan saat mengalami kritis. Kondisi tersebut disebabkan akses jalan yang rusak dan juga terjal. Inilah video warga di Kampung Halimun, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cikalongkulon, Kabupaten Cianjur saat membawa keluarganya yang sedang kritis akibat penyakit komplikasi dan harus segera mendapat pertolongan pertama. Jalan yang rusak dan terjal membuat warga terpaksa harus menandu dengan bambu dan sarung keluarganya yang kritis tersebut dengan berjalan kaki sejauh lebih dari 5 km. Video kondisi warga di Pelosok ini pun viral di media sosial. Warga yang mengalami kritis tersebut akhirnya bertemu mobil ambulan desa di pertengahan jalan yang sempat kesulitan menuju lokasi akibat jalan rusak. Menurut Kepala Desa Mekarjaya, video viral tersebut benar adanya terjadi pada 31 Juli kemarin. Pihak desa juga membantah terkait narasi di video tersebut yang menyudutkan ambulan desa yang dianggap tidak tanggap. Padahal ambulan desa langsung menuju lokasi usai keluarga korban menghubungi Kepala Desa, namun mobil ambulan agak terlambat menuju lokasi karena masih mengantarkan warga lainnya ke rumah sakit. Tahunya saya ada video tersebut itu setelah ada informasi dari Pak Camaat. Iya Pak, di dalam video itu kan ada narasi kalau ambulan desa ini tidak bisa dipakai takut rusak. Itu benar nggak Pak? Mengenai narasi yang menyudutkan bahwa ambulan desa tidak bisa dipakai takut rusak, lebih sayang kepada ambulan ketimbang nyawa pasien, itu sangat tidak benar. Bukti fisiknya saya sangat sigap, saya rasa saya sigap sampai menolong sampai selesai pengumuran. Selain itu jalannya rusak dan terjal juga membuat mobil ambulan desa sulit sampai cepat ke lokasi.